Assalamualaikum, yang akan menghormati Bapak Ibu sekalian, semoga sehat para fiat selalu Ada pun tusunan dari tim BMP ini adalah Bapak Abdul Salam sebagai ketua, Bapak Edi Irawan sebagai anggota satu, Bapak Mitra Anggaras sebagai anggota kedua Alhamdulillah, proposal kami pada skema penyelidikan masyarakat pemula atau BMP lolos pendanaan tahap kedua tahun 2023 Dengan judul inovasi pengembangan nilai tambah rumput laut, melalui penerapan teknologi penyelidikan pengolahan rumput laut Dengan sistem kendali cerdas berbasis di ekonomi Lokasi Universitas Teknologi Sumbawa ke Mitra PMP adalah BUMBESA TUNASBAT GEMANG OLATRAWA, BOR dan PETANI RUMPUT LAUT BUSUNANGALIDAM BUMBESA TUNASBAT GEMANG OLATRAWA, BUSUNANGALIDAM Kepadatan penduduk 45 jiwa per km persegi dengan 433 rumah tangga atau kepala rumah tangga dengan rata-rata anggota keluarga 3.73 Duhungan pantai yang bersih menjadi potensi yang besar pada pengembangan bidaya rumput laut di desa ini Desa Raut Rawat cukup potensial untuk menunjang produksi rumput laut baik untuk pasar domestik maupun internasional Namun hanya dijual secara tradisional atau mentah belum ada peningkatan nilai tambahnya Sehingga kecepatan petani sulit untuk ditingkatkan Urgensi kegiatan ini adalah meningkatkan nilai tambah yang saat ini jumlah rumput laut yang diproduksi mencapai 1.100 ton per tahun Sejauh ini rumput laut sudah dipasarkan baik di tingkat regional maupun nasional Masih bahan mentah Belum ada peningkatan nilai tambah yang signifikan sehingga mampu meningkatkan jataraan anggota masyarakat Adapun tujuan dari keten ini adalah mengidentifikasi, menganalisis dan meningkatkan jataraan para petani rumput laut Dalam kelompok ginaan bum desa Tunas Bakemang Ola Trawat yang menyebabkan Belum terpenuhnya standar mutu rumput laut kering Berdasarkan SNI 01-2690.1-2009 Petani rumput laut melakukan proses pengeringan Dengan cara tradisional menggunakan panas matahari Pada musim panas, lama pengeringan rumput laut membutuhkan waktu hingga 5-7 hari Sedangkan pada musim hujan, lama pengeringan 1-2 minggu bahkan lebih lama lagi Lamanya proses pengeringan rumput laut dapat menimbulkan bau dan berkurangnya kualitas rumput laut Sehingga harga jual semakin murah Juga produk turunan dari rumput laut ini tidak berkembang dengan baik dan maksimal dengan membantu meningkatkan perekonomian para petaninya Berdasarkan wilayah administrasi, lokasi Ola Trawat terletak di Kecematan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa Rumput laut adalah salah satu potensi hasil petanian yang dimiliki oleh masyarakat desa Ola Trawat Beberapa jenis rumput laut yang dihasilkan spor dan sesuai dengan standar rumput laut yang ditapkan oleh Kemudian program pengabdian berbasis masyarakat BBM skema pengabdian masyarakat pemula PNP ini Dapat telasana secara efektif dengan dukungan banyak pihak dan semoga bermanfaat Kami dari tim PNP ini mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Dan Kementerian Keuangan yang telah mendukung pendanaan penyertian program BBM skema PNP tahun 2023 Dengan surat kontrak nomor 134-L5-PG.02.00.PM-2023 Dan surat kontrak turunan nomor 3969-RL8-AL.04-2023 Dengan nilai kontrak Rp21.038.000.000 untuk kegiatan monotahun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh